Intro Ya kembali lagi di Dokteros Indonesia Ya untuk anda yang baru saja bergabung ya menonton acara Dokteros Indonesia ini Tadi kita baru membahas mengenai hubungan antara kegandrungan media sosial dengan kejiwaan ya Ternyata ada kaitannya ya? Ada kaitannya dok, masa dokter tadi gak ada sih? Soalnya saya tadi mempersiapkan yang ada disini Iya emang di atas ini ada apa sih dokter Esa? Ini adalah bahan-bahan makanan yang sering kita konsumsi Tapi kita tidak menyadari kalau ternyata ini bisa membuat asam urat kita tinggi Hah asam urat? Iya bener-bener seumuran aku tuh suka kena asam urat dong Seumuran kamu udah kena asam urat? Apa kabar ibu-ibu yang ada di sana itu? Hei penonton yang di studio ada yang bener-bener menderita asam urat gak? Ada! Wah ibu-ibu semua ini kayak mudah-mudahan Tapi kalau ada adik mahasiswa ada yang pernah ngalamin keluhan seperti mungkin kalau ada adik mahasiswa itu belum pernah periksa darah gak tau Tapi satu nih nyeri pada sendi terutama di jempol kaki atau di bagian kaki malam hari atau bangun tidur di pagi hari Pernah gak? Ada yang pernah gak? Pernah gak? Belum pernah? Dokter kena asam urat gak? Oh kalau saya gak pernah Kalau dokter mungkin patut dicurigai kena asam urat? Kamu bisa ngantar saya ke rumah sakit ngecek up? Tapi biasanya emang asam urat tuh terjadinya tuh ya 3-10 hari ciri-cirinya nih ya Dan parah-parahnya itu adalah 6-24 jam pertama Nyerinya itu ya? Itu makanya kalau misal tiba-tiba ngerasa waduh kok nyeri banget Nah itu pasti kadar asam uratnya lagi tinggi-tingginya tuh di badan Mungkin yang lagi nonton dokter Indonesia ini masih bingung sebenarnya asam urat ini penyebabnya apa? Kok bisa awalnya cuman di satu kaki atau di satu sendi Karena lo kasih asam urat atau nyerinya ini tidak hanya di nyeri sendi kaki tapi juga pergelangan tangan Di siku, dimana lagi bu? Dimana? Ujung-ujung jari Tumit Itu adalah curahan dari para pasien penderita asam urat Ya memang asam urat ini adalah suatu hasil bisa dikatakan racun dari pemecahan purin Purin ini adalah salah satu dari protein Protein tentunya sangat banyak kita konsumsi sehari-hari, sangat mudah lah bukan sangat banyak Ya bisa dari ikan, bisa juga dari beberapa kacang-kacangan, bisa dari daging Daging, sayur mayur juga ada Sayur mayur, tapi kan itu semuanya ada kaitan dengan toleransi tubuh kita Dan toleransi tubuh ini salah satunya adalah ginjal Makanya kita punya demonya Kenapa ya untuk anda yang lagi saat ini mengeluh asam urat Bisa saja ini asam uratnya sudah mengganggu organ ginjal Asam urat ini selalunya seharusnya itu dibuang melalui pipis Makanya kalau orang dari misalnya seseorang yang masih umur-umur kayak adik-adik ini Jangan lalai air putih Air putih ini membantu organ-organ ginjal kita bekerja Tidak terlalu keras dalam ya mengurai hasil si asam urat tadi Biar tidak menjadi kristal Tapi apabila si ginjal ini rusak Ya, ginjal kita rusak atau mengalami kebocoran Atau awalnya tidak rusak Kristal-kristal ginjal yang terbentuk ini bisa saja merusak saluran ginjal kita Ya, lama-kelamaan keakibat kebiasaan makan yang tinggi purin Kurang minum cairan air putih Tentunya ginjal dalam mengurai hasil pecahan purin tadi Berupa asam urat itu tidak sempurna Dan akan terbentuklah kristal-kristal asam urat di ginjal Jika ini terjadi tahunan dan terus-menerus dalam jangka waktu lama Itu akan membuat ginjal bekerja keras Akhirnya ginjal bisa saja rusak Akhirnya terjadilah kebocoran ginjal Ya, jadi Audi, disini kebocoran atau gangguan pada ginjal bisa saja terjadi Hanya karena kebiasaan pola makan kita yang tinggi protein Tapi kita males olahraga Males minum air putih Anggaplah ini salah satu cara kita mencegah biar tidak terjadi yang namanya asam urat seperti ibu-ibu Mulai usia seperti kalian inilah harus memperhatikan beberapa jenis makanan Yang harus dibatasi, dihindari Apalagi kalau ada riwayat keluarga Dan yang pasti, ini perbandingan saat sekarang ini Wanita dan pria yang lebih banyak menderita asam urat adalah memang pria Tapi saat seorang wanita selesai mens alias menopos Itu wanita lebih tinggi risikonya asam urat Mungkin di gratis ini bisa dicontohi oleh dokter Esa Ini ada gambarannya juga nih, efek dari asam urat yang bisa terjadi itu sakitnya Seperti apa dan apa yang bisa dirasakan oleh seseorang Ini ada gambarannya disini Ketika asam urat pada darah itu Kemudian masuk ke perderaan darah Bahkan sampai ke ginjal yang bocar itu tadi Ini bisa masuk ke saluran yang ada di dalam sendi Yang disebut dengan sinofium Nah, kristal-kristal yang terbentuk ini Masuk ke dalam sendi, bahkan bisa keluar Dan akan tertimbun disana, apalagi kalau sudah bertahun-tahun Membentuk suatu jaringan keras yang disebut dengan toffee Nah, jaringan yang keras inilah yang bisa menimbulkan rasa nyeri, sakit, dan sangat tidak nyaman Terutama ketika digerakkan Apalagi jika menggunakan alas kaki seperti sepatu yang tertutup rapat Nah, akibatnya bisa seperti itu Dan biasanya tadi nyerinya tidak hanya malam, tapi juga bisa pagi Paling banyak adalah di daerah jempol kaki Karena ini berdasarkan laporan dari beberapa rumah sakit Itu hampir 70% pasien yang menderita asam urat itu Awalnya keluar di jempol kaki Walaupun bisa mengarah ke sendi-sendi lain Seseorang yang menderita asam urat Sebenarnya untuk proses pencegahan tidak hanya Tergantung dari beberapa makanan yang harus dihindari Atau dihilangkan sama sekali Tapi juga tergantung sejauh mana anda ngecek lewat kesehatan yang lain Karena ternyata ada beberapa penyakit yang Memperlambat proses penyembuhan dari asam urat Satu hipertensi Orang kan selalu menggunakan obat anti hipertensi Obat anti hipertensi ini ternyata ada kaitannya juga dengan Semakin melambatnya asam urat itu dibuang lewat kencing Penderita obesitas Jadi ibu-ibu maaf ya Berat badannya harus dikontrol Dikurangi kalau merasa sudah obesitas Kegembukan ini juga meninggikan resiko Dan memperlambat proses penyembuhan dari asam urat Lalu juga ada gangguan ginjal Tadi kita ada contoh dengan demo ginjal Ini juga makin memperparah Makanan-makanan tinggi purin yang bisa menyebabkan Kadar purin di dalam darah kita tinggi Contohnya adalah ini Yang ada di depan Audi Ada daging merah Daging merah Sarden Kemudian ada hati ayam Ini ada melinjo Daun singkong dan juga bayam Nah makanan-makanan ini sebaiknya dihindari Karena termasuk makanan-makanan yang tinggi purinnya Berarti kita pisahin ya Yang wajib dihindari bagi penderita asam urat Kemudian yang sedang sih sebenarnya kadarnya tuh Purinnya 9-10 mg per 100 gram Ini juga bisa meningkatkan kadar asam urat Tetapi tidak separah yang tadi disana Ya Yaitu ini ada daun singkong, bayam dan juga tahu dan tempe Berarti ini statusnya adalah dibatasi ya Audi ya 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 Menarik tuh ada yang wajib dihindari ada yang dibatasi Bener bener Aduh padahal aku suka banget tempe lagi Gak apa-apa maksudnya itu adalah Kebutuhan misalkan satu tempe ini sudah meningkatkan asam urat anda Berarti cukup mengkonsumsinya Ya hanya satu slice Jangan berlebihan Memang sih informasi di mana-mana tahu dan tempe itu sehat Tapi kalau kita sudah punya riwayat penyakit tertentu Sesuatu yang sehat belum tentu menambah kesehatan kita Justru itu ya Audi kan malah kadang-kadang bingung ya Aduh kalau ada kena asam urat daging gak boleh sayur gak boleh Bingung ya mau makan apa Sebenarnya boleh-boleh aja Sebenarnya boleh-boleh aja Ya hanya dibatasi Lalu ada juga yang harus Dikonsumsi karena ini aman Jadi kalau bingung aduh makan apa ya saya lagi kambuh nih asam uratnya Nah jadi boleh-boleh aja Konsumsi nasi Nasi putih ini boleh Karena rendah purin Begitu juga dengan jagung, singkong, bihun Jika mau konsumsi telur Nah telur juga bagus Kemudian keju juga boleh Dan juga untuk dessertnya mungkin Bisa mengkonsumsi pudi Iya Kalau ibu-ibu selama ini Mengkonsumsi apa yang menderita asam urat? Ayo Daun singkong malah dikonsumsi Dan banyak porsinya Oke Ya bener-bener dengan informasi kita kali ini Bagi anda tidak hanya perempuan maupun laki-laki yang lagi menderita asam urat Sudah tahu nih mana yang wajib dihindari Lagi tinggi-tingginya kadar asam uratnya Ya mana yang dibatasi Jadi tidak mematahkan selera makan Kemudian kenapa kamu kurus Asam urat Boleh makan ini itu jangan jadi nalasannya ya Kemudian apa yang memang sebaiknya dikonsumsi Tapi ingat sekali lagi apapun penyakit yang anda derita saat ini Selalu rajin kontrol ke dokter Karena asam urat ini bisa aja kapan waktu naik Kapan waktu turun Atau mengarah ke organ-organ kita yang lain Ya Wow Asam urat udah Gadget kejiwaan udah Habis ini apa ya? Habis ini kita kan bahas tentang Pokoknya tungguin aja deh Jadi jangan kemana-mana tetap di Dokteros Tekor kita Buah jeruk kaya akan vitamin C Namun benarkah buah jeruk dapat membantu proses penyembuhan Ataukah sebaliknya? Kosong Nah loh kok bingung kok kosong Jeruk tuh memang kaya akan vitamin C Tapi sebenarnya tidak dianjurkan jeruk Apalagi yang asam dikonsumsi Selamat menikmati Selamat menikmati